Masih berbicara dengan jamaah yang kukus sebelah kiri, mungkin sangat mudah untuk, mungkin di bagian dada atau di, karena dia tangan di atas, bukan posisinya mencari perut, ya. Kalau mencari perut kan masih tangan di bawah. Jadi nampaknya orang ini sudah terlatih, bukan orang yang, mohon maaf, gila sembarangan. Kenapa? Pertama dari segi kekuatan, apalagi dia kurus, apalagi dia kicil, namun tidak mungkin bisa, kalau saya hanya tahan dia saja, dia tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Makanya dengan fisik dia, tidak mungkin dia orang-orang yang tidak bisa. Dan juga saya ingin pastikan lagi, makanya kesukaan itu juga berhasil masuk ke dalam saya, dia ingin lepas lagi, kesukaan lagi. Karena saya lawan dengan, dia akan dengan batah. Bismillah. Tapi subhanahu alhamdulillah, masih diberikan untuk Allah umur, dan masih kita terus berjuangkan. Saya mohon dua, rastu, dari jamaah, insyaAllah. Salam, salam. Dan kita istiwama, apapun ujian yang kita hadapi, ini tantangan antara hak dan batik. Apalagi, para ulama, para da'i kita, sampai titik ini mereka berupaya mencari kelemahannya, mencari kesalahannya. Dan saya tadi, sampai ditilpon banyak dari Jakarta, termasuk beracara-beracara di Jakarta, dan mereka menawarkan sebilangan juta yang dibiarkan. Karena ini bukan untuk saya sebenarnya, untuk dunia ulama. Ulama, mohon maaf, karena terlalu ikhlas. Maafkan, maafkan, nanti jadi permainan. Maka saya bilang, enggak. Kalau urusan beribadi, saya tidak ada tuduhan. Tapi segala hukum, dia harus diproses. Dan kita harus tahu siapa diberikan dia. Karena, menurut saya, ketika dia berhadapan dengan saya, bukan orang yang bila. Dan orang yang betul-betul terlatih. Mohon maaf, kekuatan dengan orang kurus dan kecil badannya, sambil bisa separuh isu yang masuk ke dalam ini, bukan orang yang mudah. Mental yang kuat, berani, sudah ditanamkan masalah itu, dan dilatih. Supaya harus, ini kuat. Kalau urusan kecil, enggak mungkin bisa tertusuk sambil ke dalam. Sambil pas dia rupa sakit, berkini cukup kaget, ini cukup dalam. Makanya dijahit di bagian dalamnya, 6 jahitan. Bagian di luarnya, ada 4 jahitan. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan, Allah bersama kita semua. Selama kita bersama Al-Quran, untuk da'wah, untuk agama Allah, dia mengkhawatir. Sambil ada isu saya nangis, waktu saya, saya bilang, kenapa nangis? Kalau saya mati, mati, kejalanan Allah. Daripada mati di hotel, saya, walau pun merasa ni'mat Allah masih berikan umur, tapi jujur saja, saya senti. Saya ingin, kenapa anda di leher saya? Yang saya mati, tidak mencoba. Bayangkan, pas lagi da'wah, mati. Ini kan jalan para Nabi. Bukan jalan ustaz, bukan jalan. Ini jalan para Nabi. Nabi yang Allah pilih mereka untuk berjalan di dalam, berjalan da'wah ini. Makanya ketika kita diberikan kesempatan, bisa berda'wah di jalan yang sama, berarti kita mendapatkan pilihan dari Allah, menjadi di jalur Nabi. Dan ada mungkin di jalur Nabi-Nabi, sembarangan orang. Makanya kita harus bersyukur pertama, jaga ikhlas, terus berjuang, dan kita berharap, berturungan Allah SWT. Dan kebersamaan kita bersatuan kita, Allah akan turut agama ini, sambil insyaAllah kita bisa angkat kalima, la'ilaha illallah. Dan kita bangkitkan Al-Quran, yang dianggap ridikal, dan berhafal Al-Quran ridikal, kita bisa buktikan. Melalui Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan akhlak Al-Quran, terjamin Nabi kita insyaAllah, mahmur, berbakat, dan berbakat. Al-Quran Al-Quran.